GIGO All-in-One Learning Disset, alat pembelajaran saintifik bagi anak usia dini, terdapat lebih dari 300 aktivitas belajar. Fungsi dari paket pembelajaran ini dibagi menjadi tiga kategori. Bermain dengan gambar dan jarum petunjuk untuk belajar mengenal alat rumah tangga, gerakan badan, ekspresi wajah, karakteristik hewan, menggambar garis dan lingkaran untuk persiapan dasar menulis, membedakan rasa makanan, ukuran, ketebalan, dan tinggi. Pengenalan konsep angka dan berhitung, mengkombinasikan dan mencocokkan objek yang berhubungan, observasi dan fokus yang tajam dalam melihat objek dan karakteristik dari beberapa jenis transportasi. B. Bermain dengan kepingan geometri dan gambar untuk mencocokkan warna dan bentuk yang terdapat di dalam gambar, dapat melatih anak untuk mengembangkan daya visual, bentuk dan spasial, konsentrasi, berhitung, serta keterampilan verbal, bercerita. C. Bermain dengan gambar angka jam dan jarum petunjuk jam otomatis, untuk belajar konsep jam dan aktivitas yang dilakukannya. Mari kita bermain dengan gambar dan jarum petunjuk. Tujuan pembelajaran menggunakan gambar dan satu jarum petunjuk adalah untuk mengembangkan keterampilan ekspresi verbal dan berpikir abstrak, tanya jawab interaktif antara pendidik dengan anak. Jawaban anak akan membantu pendidik mengerti pemikiran anak. Pelajaran 1. Mengenal peralatan rumah tangga Mari kita belajar mengidentifikasi nama dan kegunaan dari berbagai peralatan rumah tangga. Pelajaran 1A. Mari kita putar gambarnya. Benda apakah ini yang ditunjuk oleh jarum merah? Siapakah yang pernah melihat kardus? Di mana kalian pernah melihat kardus? Kardus ini terbuat dari bahan apa? Apa manfaat atau fungsi kardus? Bagaimana cara menggunakan kardus? Silahkan kalian coba latihan menggunakan kardus. Pelajaran 1B. Mari kita putar gambarnya. Benda apakah ini yang ditunjuk oleh jarum merah? Siapakah yang pernah melihat tongkat pemukul bola? Di mana kalian pernah melihat tongkat pemukul bola? Tongkat pemukul bola ini terbuat dari bahan apa? Apa manfaat atau fungsi tongkat pemukul bola? Bagaimana cara menggunakan tongkat pemukul bola? Silahkan kalian coba latihan menggunakan tongkat pemukul bola. Pelajaran 1C. Mari kita putar gambarnya. Benda apakah ini yang ditunjuk oleh jarum merah? Siapakah yang pernah melihat cangkir? Di mana kalian pernah melihat cangkir? Cangkir ini terbuat dari bahan apa? Apa manfaat atau fungsi cangkir? Bagaimana cara menggunakan cangkir? Silahkan kalian coba latihan menggunakan cangkir. Pelajaran 1D. Mari kita putar gambarnya. Benda apakah ini yang ditunjuk oleh jarum merah? Siapakah yang pernah melihat tisu? Di mana kalian pernah melihat tisu? Tisu ini terbuat dari bahan apa? Apa manfaat atau fungsi tisu? Bagaimana cara menggunakan tisu? Silahkan kalian coba latihan menggunakan tisu. Pelajaran 1E. Mari kita putar gambarnya. Benda apakah ini yang ditunjuk oleh jarum merah? Siapakah yang pernah melihat gerobak? Di mana kalian pernah melihat gerobak? Gerobak ini terbuat dari bahan apa? Apa manfaat atau fungsi gerobak? Bagaimana cara menggunakan gerobak? Silahkan kalian coba latihan menggunakan gerobak. Pelajaran 1F. Mari kita putar gambarnya. Benda apakah ini yang ditunjuk oleh jarum merah? Siapakah yang pernah melihat sikat? Di mana kalian pernah melihat sikat? Sikat ini terbuat dari bahan apa? Apa manfaat atau fungsi sikat? Bagaimana cara menggunakan sikat? Silahkan kalian coba latihan menggunakan sikat. Pelajaran 1G. Mari kita putar gambarnya. Benda apakah ini yang ditunjuk oleh jarum merah? Siapakah yang pernah melihat botol? Di mana kalian pernah melihat botol? Botol ini terbuat dari bahan apa? Apa manfaat atau fungsi botol? Bagaimana cara menggunakan botol? Silahkan kalian coba latihan menggunakan botol. Pelajaran 1H. Mari kita putar gambarnya. Benda apakah ini yang ditunjuk oleh jarum merah? Siapakah yang pernah melihat tali? Di mana kalian pernah melihat tali? Tali ini terbuat dari bahan apa? Apa manfaat atau fungsi tali? Bagaimana cara menggunakan tali? Silahkan kalian coba latihan menggunakan tali. 6 tema gambar untuk aktivitas menggunakan 1 jarum petunjuk. 1. Peralatan rumah tangga. 2. Gerakan tubuh. 3. Ekspresi wajah dan perasaan. 4. Karakteristik makhluk hidup. 5. Tata letak atau posisi. 6. Menggunakan pensil untuk menggambar garis dan bentuk. Silahkan nonton video tutorial lainnya. All-in-one learning di set bisa didapatkan di official store Gigo Toys di Tokopedia, Shopee, Lazada, BliBli, Mainankreative.com, Siplah dan Rumah Edukasi.